Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 19 September 2020 Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertahata dalam kerajaan surga Bapak yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Bapak yang kami sembah melalui anakmu, Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih pembinaan Tuhan kepada kami Kami sudah beristirahat sepanjang malam Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, dan terima kasih untuk hari sabat Kami akan belajar dari nasihat firmanmu Berikanlah rohmu yang suci Agar dapat menonton kami ke dalam seluruh kebenaran Terima kasih engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami Ampuni kami dari seluruh dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu Silahkan Saudara Wilson Shalom, selamat pagi Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Renungan pagi pulang ke rumah 19 September 2020 oleh Lenjo White Dengan judul Cinta sejati adalah prinsip yang suci Ayat tema terdapat dalam Matthew 5 ayat 44 yang berbunyi Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Cinta adalah suatu pemberian indah yang kita terima dari Yesus Cinta kasih sejati dan suci bukanlah suatu perasaan Melainkan suatu prinsip Barang siapa yang digerakkan cinta sejati tidak berlaku gegabah dan bertindak buta Hanya ada sedikit cinta yang tulen Sejati sejati sungguh-sungguh berserah dan murni Judul yang indah ini sesungguhnya jarang sekali dapat ditentukan Nafsu disebut cinta Cinta sejati ialah suatu prinsip yang tinggi dan suci Sangat berbeda sifatnya daripada cinta yang dibangunkan oleh dorongan hati Dan tiba-tiba mati apabila mendapat ujian yang berat Cinta adalah suatu tanaman yang tumbuh dari surga dan harus dirawat dan dipelihara Hati yang dipenuhi cinta kasih Kebenaran kata-kata kasih akan menjadikan keluarga itu berbahagia Dan mengarahkan pengaruh yang meninggikan terhadap semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruhnya Sementara cinta yang murni melibatkan Allah dalam rencananya Maka nafsu itu keras kepala Tergesa-gesa tidak masuk akal Melawan segala penahanan diri dan akan menjadi pilihan dan berhalanya Dalam semua tingkah laku seorang yang mempunyai cinta kasih Kasih karunia Allah akan dinyatakan Kesopanan, kesederhanaan, ketulusan hati, moral, dan agama Adalah yang menjadi ciri segala langkah menuju kepada persekutuan dalam pernikahan Barang siapa yang dikendalikan demikian Tidak akan terlibat dalam pergaulan satu dengan yang lain Sehingga tidak ada perhatian terhadap kumpulan sembayang dan upacara-upacara perbaktian Semangat mereka terhadap kebenaran tidak akan mati Sebab kelalaian terhadap segala kesempatan dan hak-hak yang telah dikarnakan Allah dengan murahnya kepada mereka Cinta yang demikian akan tidak mempunyai fundamen yang lebih baik Daripada hanya pemuasan hawa nafsu saja Akan keras kepala, buta, dan tidak dapat dikendalikan Kehormatan, kebenaran, dan segala kuasa pikiran yang mulia dan tinggi Ditaklukkan kepada perhambaan hawa nafsu Orang yang terikat di dalam rentai kegila-gilaan ini Terlalu sering tuli kepada suara hati nurani dan pertimbangan yang sehat Baik penerangan maupun bujukan Tidak dapat mengajak dia untuk melihat kebodohan sikapnya itu Cinta yang benar bukanlah nafsu besar Bernyala-nyala dan darah mendidih sebaliknya Ia tenang dan kalem Cinta demikian memandang jauh bukan sekedar yang kelihatan Dan tertarik dengan sifat-sifat yang halus Ia bijaksana dan tahu membedakan penyerahannya adalah sungguh-sungguh dan kekal Seri Memindah Keluarga Jilid 1, halaman 45-46 Terima kasih Terima kasih atas penata layanan Sudara Wilson Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Sudara Kudam Tuhan Cinta sejati adalah Cinta adalah suatu pemberian indah yang kita terima dari Yesus Pulang ke rumah, halaman 280, paragraf pertama Cinta adalah suatu tanaman yang tumbuh dari surga Dan harus dirawat dan dipelihara Pulang ke rumah, halaman 240, paragraf keempat Cinta itu dari Yesus dan merupakan tanaman yang tumbuh dari surga Bagaimana hubungannya? Cinta adalah dari Allah Hati yang belum bertobat tidak dapat bermula Atau menghasilkan tanaman yang berasal dari surga itu Yang hidup dan berkembang hanya di mana Kristus berkuasa Gospel Workers, 1892, 1893 edition, halaman 311, paragraf ketiga Inilah hubungannya Tanaman cinta yang tumbuh dari surga itu Hanya hidup dan berkembang di tempat di mana Yesus berkuasa Dimanakah Yesus berkuasa? Cinta ini bukanlah dorongan hati tetapi prinsip ilahi Hanya dalam hati di mana Yesus berkuasa dapat ditemukan Kita mencintai karena Dia lebih dulu mencintai kita From Trials to Triumph, halaman 289, paragraf kelima Yesus berkuasa di dalam hati Dan cinta sejati terdapat dalam hati di mana Yesus berkuasa Bagaimana caranya Yesus berkuasa dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus Roh Kristus dalam hati akan diungkapkan dalam karakter Akan mengembangkan kualitas dan kekuatan yang mulia God's Amazing Grace, halaman 239, paragraf ketiga Kristus hadir dalam hati kita melalui kehadiran rohnya Dan sebagaimana pelajaran sebelumnya Bahwa roh Kristuslah adalah sari pokok anggur yang mengalir Ke ranting-ranting yaitu kita Maka kita berbuah, yaitu buah-buah roh Tidak heran, renungan hari ini menyatakan bahwa Cinta sejati itu bukan hanya nafsu saja Tidak akan keras kepala, tidak buta dan lepas kendali Cinta sejati adalah cinta yang tenang dan kalem Memandang jauh ke depan Adakah hubungan cinta ini membawa saya lebih dekat Kepada satu-satunya ala yang benar Atau malah menjauhkan? Adakah hubungan cinta ini akan membentuk Suatu keluarga yang menunjuk ke surga atau tidak? Adakah calon pasangan saya seiman dengan saya? Atau saya hanya nafsu saja dan membutakan mata? Karenanya Nyonya White menasihatkan Allah membantu kita bekerja untuk dunia yang kekal Saya ingin roh Kristus di hati saya setiap saat Sejak saya telah melihat betapa berharganya surga bagi kita Saya telah melihat bahaya pergi ke kuasa luar manapun Kita harus meraih dan meminta hikmat dari Allah Dan percaya kepadanya Allah akan memberi kita hikmat jika kita memintanya Allah menolong kita agar kita cocok untuk keluarga surgawi Experiences in Australia Halaman 217, paragraf ke-6 Nyonya White hanya mau kuasa roh Kristus di dalam hatinya Dia tidak mau kuasa yang lain, apapun itu Untuk itu kita harus minta Minta hikmat dari Allah Mengapa hikmat? Jika Anda memang orang Kristen, Anda akan memiliki Kristus yang tinggal di dalam Dan roh dia yang memberikan hidupnya untuk orang-orang berdosa Dan hikmat Allah akan mengajari Anda dalam setiap keadaan darurat Tujuan yang harus dikejar Christian Education, halaman 154, paragraf ke-2 Memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita Maka kita memiliki hikmat Allah untuk mengajar kita Jadi hikmat Allah itu adalah Kristus Hal ini selaras dengan Alkitab dalam 1 Korintus 1 ayat 24 Tetapi untuk mereka yang dipanggil Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah Kristuslah hikmat Allah dan dengan menerima rohnya Kita menerima hikmat Inilah yang menjadikan kita Kristen dan siap untuk menjadi bagian keluarga surga Karenanya, entah bagi mereka yang mau menikah atau sudah menikah Mintalah kehadiran roh Kristus setiap saat Tidak hanya itu untuk mengubah karakter kita Hidup kita tidak hanya memberikan hikmat Tidak hanya menjadikan kita Kristen Tetapi sebagaimana nasihat renungan hari ini Roh Kristuslah sumber cinta sejati Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amin Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapak yang kami sembah melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan pagi ini Biarlah roh Kristus mau tinggal dalam hati kami Agar kami memiliki cinta sejati dalam kehidupan keluarga kami Dan mempersiapkan kami untuk datangan Kristus yang kedua kali Besertalah dengan kami sepanjang hari ini Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu Terima kasih engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami Kami berdoa dalam nama Yesus Amin